Kasus pembunuhan Pina dan EKI, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif. Tentunya pada kesempatan yang baik ini saya mengucap lindungan pengayuman pelayanan masyarakat, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penanganan perkara, karena ketidakprofesionalan penyidik. Oleh karena itu, terus kembangkan keterampilan sebagai penyidik dan berdomani berbagai hal penting dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Melaksanakan sotkos, mengedepankan scientific crime investigation dalam pengungkapan perkara. Dalam perkara pidana, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Saya mencontohkan pada pengungkapan kasus pembunuhan Dr. Mawartih di Papua. Berdasarkan scientific crime investigation, pelaku berhasil diidentifikasi dengan hasil pengujian sampel DNA pada barang bukti. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Bina dan EKI, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan dua DPU yang dianggap tidak profesional. Oleh karena itu, lakukan penegakan hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation untuk mengungkap suatu perkara pidana. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya. Lakukan komunikasi publik secara proaktif, informasikan perkembangan penanganan perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti ahli, akademisi, dan stakeholder terkait. Melakukan penegakan hukum yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat dan program pemerintah. Penyidik harus mampu segera memberikan kepastian hukum terhadap setiap perkara yang dilaporkan masyarakat. Hindari penyidikan yang berlarut-larut sehingga timbul permasalahan baru yang bukan hanya merugian masyarakat namun juga institusi. Lakukan tindakan terkas tanpa pandang buruh terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan fear of crime. Saat ini terdapat fenomena citizen journalism di mana perilaku personel poli yang tidak profesional dengan mudah dipirarkan oleh masyarakat. Pelayanan publik yang baik harus memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan prosedur yang benar. Baik kepada masyarakat dan menjauhi penyimpangan. Terima kasih.